Intro Hai Umangers, apa kabar nih semuanya? Kembali lagi bersama aku Ranti Julit Dan aku malah gaduh Dahlah berita, apa edah? Paedah banget loh Oke, hari ini kita mau bahas apa sih Ranti Julit? Bahas apa ya? Oke, kali ini kita mau bahas berita terupdate dari si Umang Update minggu ini nih Mek Oh iya, berita update pertama kali ini datang kabar duka Dari Ayahanda Amarizoni dikabarkan meninggal dunia pada hari Sabtu 20 Januari 2024 Sudut berduka cita ya Sebelumnya Almarhum Suhendri Zoni Al Rufi sempat dirawat di rumah sakit Karena mengidap kanker yang baru diungkapkan oleh Aditya Zoni Bahwa ayahnya mengidap kanker hati stadium akhir Mek Sosok Suhendri Zoni memang tak biasanya mengeluh karena tak ingin terlihat lemah di depan anak-anaknya Mek Berusaha kuat dan tak sogar Tak ada pesan terakhir yang disampaikan oleh sang ayah Meskipun demikian Aditya Zoni lega dapat menemani sang ayah di akhir hayatnya Namun Mek, sangat disayangkan banget ya Amar Zoni tidak bisa menemani sang ayah di sisa umurnya Karena harus kembali ke tahanan karena kasus penyelagunaan narkotika Mek Makanya ya guys kita itu harus jauhi narkoba Dekati dibadah Bener kan aku Meskipun tak dapat menemani sang ayah di akhir hayatnya Amar Zoni sempat diberikan kesempatan untuk mengobrol dengan sang ayah melalui sambungan video call Alhamdulillah ya Masih bisa mengelihat gitu Mengelihat Walaupun hubungan Amar Zoni dan Iris Bella sedang dalam proses perceraian Tapi Iris Bella masih terlihat menghujungi kediaman sang mertua ya besi-besi ya Jadi demikian gak ada yang namanya mantan mertua Iya betul Tetap orang tua kan Tidak boleh memutuskan semata Betul Karena kan yang bermasalah itu hanya Amar Zoni dan Iris Bella Bukan dengan keluarganya ya Betul Ya semuanya kita doakan aja ya teman-teman Semoga al-maklum dari ayah Amar Zoni diterima di sisinya Dan segala dosanya diampuni oleh Allah SWT Amin Selanjutnya ada update-an dari Adeza yang dibunuh oleh tantenya sendiri loh Mert Serius tantenya? Iya jahat banget kecil loh Ya Allah parah banget ya Mert ya Dimana hati nuraninya itu tantenya parah banget sih Jadi si pelaku yang merupakan tante dari Adeza ini membunuh korban karena ingin mengambil perhiasan milik korban Seperti gelang dan anting Mert Kenapa harus dibunuh sih? Ya mungkin hilang Mert karena dibutakan oleh Shretong? Merti gelang tau Kasih sekali Merti Jadi Merti kronologinya itu hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 pelaku mengajak korban untuk mengambil sayur di kebun Namun karena lokasi rumah ke kebun sangat amat jauh Adik ini lelah dan meminta gendong oleh tantenya Sesampainya di kebun pelaku langsung mendorong korban hingga tersungkur ke tanah dengan posisi tangkurep Ih aku tuh ya gak bisa banget buat ngebayanginnya Gak tega banget Mert Gimana kalo ih amit-amit ya Kayak keluarga kita kayak gitu Ih serem banget Dan kabarnya setelah didorong hingga tengkurap Si pelaku yang keji ini menindih korban dari atas sehingga korban tidak bisa bergerak Ampun gimana ya kabarnya Ih jahat banget Yang lebih keji lagi nih ya Merti pelaku langsung menggorok leher korban hingga putus Ya ampun aku gak bisa bayangin deh Merti Betapa adik saja tuh sakit banget pasti kan Kok bisa sih pelaku ini ngelakuin hal keji itu Dan parahnya lagi Merti si pelaku tuh udah sekongkol sama suami dan udah bagi-bagi tugas Waduh Gergetan tau aku Merti Ih parahnya lagi nih Merti pasangan pelaku ini malah pura-pura membantu orang tuanya Untuk mencari korban dari jam 1 siang sampai besok pagi ya Dan kabarnya pelaku habis membunuh dia sempat-sempatnya pulang untuk sholat agar aksinya tidak ketahuan Iya ampun bisa banget dia ya Udah ini Merti udah gelap mungkin udah abis dalam pikirannya Tapi emang dasar polisi pinter ya guys akhirnya pelaku ditangkap di kediamannya dan mendapati barang bukti berupa HP baru Jadi kalung dan antingnya itu langsung dijual seharga 3,5 juta Dan langsung dibeli HP baru dan juga popok susu untuk anaknya yang masih balita Tuh kan padahal dia tuh punya anak juga loh Tapi kok bisa ya dia ngebunuh anak orang gitu Gila sih padahal dia juga kan punya anak Tapi kok dia tega ya bisa ngelakuin hal keji kayak gitu Merti Ya pokoknya kita doakan aja Untuk korban bisa tenang dan diterima di sisi Allah SWT Pelajaran juga buat orang tua untuk aware sama anak-anaknya yang di rumah Mert Betul Iya jangan pada cuek gitu loh Nah ini selanjutnya ada berita penikaman Wow Penikaman loh Mert Sadis Jadi pembunuhan Penikaman Penikaman Ada aja di Indonesia Mert Kenapa ya manusia sekarang kayak gitu Hmm aneh emang ya Oke sekarang tentang murid yang tega menikam gurunya sendiri karena cintanya ditolak Mert Ampun ini lagi kenapa sih harus kayak gitu Terlalu cerit Emang gak ada cewek selain itu gitu loh Kan kalo cinta buta Mert Gila ya anak sekolah jaman sekarang kenapa jadi sekriminal itu definisi cinta ditolak setan bertindak nih Mert Betul banget betul ya Gerem Jadi gini nih Mert kronologinya Seorang siswa SMK kelas 2 dan berusia 16 tahun Diketahui tega melakukan hal yang dapat menghilangkan nyawa sang guru Siswa tersebut nekat tikam sang guru lantaran cintanya ditolak dan bertepuk sebelah tangan Hmm Peristiwa ini terjadi di rumah sang guru honorer tersebut Wah Di rumah korban sendiri Mert Ya ampun disamperin loh Datangin sama dia saking nyatnya Mert Istiap banget ya Sang guru diketahui berusia 34 tahun dan telah memiliki suami loh guys Dikabarkan guru yang berstatus honorer ini Hingga saat ini dalam keadaan koma di rumah sakit Ya ampun sedih banget ya Sedih banget loh Gila ya Ini guru umurnya 34 tahun Tapi disukain sama anak yang masih sekolah gitu Kalau lu gimana sih menurut lu tuh Mert Ya hal yang gak wajar tapi kan dalam cinta kan itu hal-hal yang wajar-wajar aja Iya Memang cinta itu Tapi itu udah terlalu berlebihan Mert Iya Itu sampai menghilangkan nyawa seseorang loh Itu udah bantuan vetan Iya itu udah gelap itu Mert Udah kasihan Kasian ya Penyebabnya karena sang siswa merasa sakit hati karena cinta yang dimiliknya bertepuk sebelah tangan Mert Ya lantaran ditolak oleh sang guru honorer cantik ini yang menyebabkan sang siswa pun melakukan tindakan penikaman Tantesan gurunya aja cantik tuh murid pasti tergila-gila sama gurunya Mert Terpesona Mert Iya Pasti sampai hilaf kayak gitu ya Ia diketahui mendatangi rumah sang guru saat itu sang guru sedang di rumah sendirian lantaran suami dan mertua berada di masjid Karena ada sebuah pertemuan Sang guru pun sempat terkejut lantaran tiba-tiba muridnya sudah masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah pisau Iya Kebayang gak sih pas gurunya ngeliat muridnya bawa-bawa pisau gitu Senjata tajam Apa yang kamu lakuin pada saat itu Gak tau sih harus gimana Bingung, teriak lho Kayak aaa gitu gak mungkin kan Kalo teriak langsung Diginiin gitu Oh iya juga Susah juga sulit ya dalam keadaan guru ya Setelah melakukan penikaman terhadap guru honorer cantik ini sang siswa pun langsung melarikan diri dari rumah tersebut Sayangnya barang miliknya yaitu pisau dan handphone pribadinya tertinggal di kamar korban Saat sang siswa melarikan diri sang korban pun sempat merintih kesakitan lantaran tikaman yang diberikan oleh siswa tersebut Aku gak bisa bayangin deh met ditikam Bayang gak sih sakitnya kayak gimana Tapi kalo kita pikir-pikir kan umur kan 16 tahun ya Tapi kok bisa kepikiran mau ngebunuh orang gitu Itu udah dewasa met 19 tahun ya 19 tahun SMA ya Udah melakukan hal membunuh Terus tertinggal lagi handphonenya Dodol Iya Gak profesional Rintian tersebut terdengar oleh keluarga korban Keluarga korban pun langsung membawa sang guru cantik ini ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan akibat penikaman tersebut Aduh setelah dilakukan pelaporan dan olah TKP Polisi pun mengantongi identitas tersangka yang merupakan murid korban Polisi pun segera melakukan penangkapan pada tersangka Korban pun diketahui sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sarjito di Yogyakarta Sementara siswa yang menjadi tersangka ini telah diamankan pihak Polres Bantul Mel Biarin ku biar di Kejera Lagian masih kecil udah bisa-bisanya Kau kan udah ada cewek lain Kamu mau emang tuh dia? Engga Eh sombong Kamu engga Tergantung Kamu orang nikam gitu Tergantung Nanti kalo kamu Kau suka di TikTok Wow Nah kamu masih inget gak Met sama kasus Cinta Segitiga Antara Mario Dandy, Agnes dan juga David Ozora Inget gak? Inget lah Met, inget banget aku Itu kan berita rame banget yang sampai menyebabkan David koma kan Kenapa emangnya Mary? Betul sekali Nah sekarang si David ini alhamdulillah udah kembali sadar kalo kita flashback ke belakang David ini adalah mantan dari Agnes yang entah kenapa si Mario ini cemburu banget ke si David loh Kok bisa cemburu ya? Ada apa sih dengan si Mario? Betulkah si Mario? Mungkin Mario ini merasa kalah saing kali Met sama si David ya? Tapi kan gara-gara kasus ini bapaknya Mario juga ditangkap polisi karena kasus korupsi Oh tuh kan jadi ketauan semua deh Iya Gara-gara dia kan? Nah singkat cerita dari aksi pengeroyokan tersebut David ini mengalami koma satu bulan Dan siapa sangka di dalam komanya ini justru David malah jalan-jalan ke Labuan Bajo Menara Petronas Malaysia dan Bali loh Met Enak-enakan nih jalan-jalan ya Enak ya koma sambil jalan-jalan coba tuh Tapi ga enak kan koma Met ya Nah sampai suatu ketika pada saat berada di Menara Petronas Malaysia si David bertemu dengan sosok Almarhum Gus Dur Kok bisa ya? Kan dia koma Kok bisa ketemu sama orang yang udah meninggal? Kamu tau ga? Biasanya kan katanya kalo orang koma suka diperlihatkan neraka dan surga Wow eh wow lah gitu Akum Masya Allah Iya Masya Allah Tapi ini dia malah dikasih jalan-jalan loh Nah terus gimana kelanjutannya? Nah di depan Menara Petronas ini si David ini ngobrol sama Gus Dur Sampai akhirnya David ini mau ikut jalan pergi sama Gus Dur Tapi ga dibolehin sama Gus Dur David disuruh pulang dan bahkan Gus Dur ini nganterin David pulang Met Ya dan tau ga apa yang terjadi pada saat itu? Hmm ga tau Apa yang terjadi pada saat itu? Ga tau Terus apa yang terjadi dengan David Met? Oke aku jelasin ya Met Gus Dur itu ternyata bener nganterin David kembali Dan akhirnya David sadar dari komanya loh Met David langsung bangun dan dia langsung ada di rumah sakit Hmm Masya Allah banget Berarti bener-bener keajaiban dari Allah dong Harusnya si Mario aja tuh yang ikut sama Almarhum Dus Dur Kalo kataku sih kayak gitu juga dibawa dengan sebaik-baik lagi tuh si Mario Betul Hmm Tapi ini tuh jadi pembelajaran juga nih buat temen-temen si Umang update ya Kita ga boleh ngerasa sejagoan Karena jabatan atau keberhasilan orang tua kita Karena yang susah itu orang tuanya bukan kitanya Met Kecuali kalo biar diri kita sendiri baru buat kita bangga Banget lo punya orang tua aja bangga Ya Mbak Angga Maksudnya Kesuksesan loh Punya orang tua aja bangga ya Mbak Angga orang tua kan Hmm Ga boleh juga nih ditiru main Hakim sendiri Apalagi cembru-cemburu ga jelas Udah deh Ngapain juga Berantem soal perempuan Sampai akhirnya merusak masa depan sendiri Rugi dong Rugi dong Nah itu dia kabar dari si Umang update hari ini ya besi-besi ya Semoga kita bisa ambil hal-hal positif dari peristiwa yang sudah terjadi Betul tuh ya Dan buat temen-temen yang punya saran kita harus bahas apa lagi Boleh banget komen atau DM Instagram kita di Siumang TV Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya guys Oke deh Aku Mala Guru Dan aku Ranti Julit Pamit undur diri Bye